hai 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 halo 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 lovers dimana saja Anda berada dari Sabang sampai Merauke Halo apa kabar jumpa lagi dengan saya Olivia di Flour Mix Manado salam sejahtera ya buat semuanya senang sekali malam hari ini kita bisa ketemu lagi di live malam hari ini semoga teman-teman semua sehat sehat dan jauh dari pandemi Corona untuk itu pastikan setiap mau keluar di apa bertemu dengan orang-orang pakai masker jangan ngeyel ya supaya kita paling tidak bisa menjaga kesehatan kita dan ya salah satunya kita harus jaga kesehatan jaga kesehatan dengan selalu berpikir positif pemakan makanan sehat sayur dan buah diper banyak itu saja ya Nah malam hari ini saya akan live singkat saja kenapa saya memilih judul ini teman-teman karena banyak sekali yang bingung masih banyak masih banyak ya bukan banyak sekali masih banyak yang bingung dan apa masih bingung bahkan istilahnya juga bingung apalagi cara pemakaian padahal sudah ada video-video singkat saya tapi apa siapa tahu dengan penjelasan melalui live streaming ini mungkin lebih mengerti ya lebih mengerti karena kita agak sedikit bebas untuk mengangkat ini jadi disimak baik-baik jangan salah kenapa karena ada beberapa korban korban karena itu pakai apa scp korbannya kenapa karena dia tidak tahu cara pemakaian nah scp ini bagus sekali jos yang penting tahu caranya menurut pengalaman saya aja dan ini jangan jangan dianggap karena sudah berhasil dan lupa bahkan apa ya kadang-kadang pakai ilmu lagi sendiri pakai ilmu sendiri setelah enggak berhasil saya yang disalahin jadi sekarang saya malam hari ini akan memperjelas sejelas-jelasnya cara gimana pakai scp saya kayak susulit ya kalau kasih terlalu kuat ya sebelum saya lanjut saya minta komennya suara saya jelas dan juga cahayanya bagus kalau saya disini sih bagus ya singalnya bagus mohon dikomentari di seluruh daerah mana yang jelas 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 itu ya berwakir terjelas makasih masalah jelas cahaya bagus Oh ratahan Oh deh filet tetap maaf saya sedikit agak larut ya soalnya tadi baru pulang ke kebun seharian di kebun pacul-pacul olahraga Oke jelas Jakarta jelas Oke sudah cukup yang penting saya sudah tahu jelas saya maaf ya tidak menyapa-menyapa saya karena mau menjelaskan secara cepat secara cepat untuk pembahasan yang ini ini menurut saya sangat penting karena masih banyak yang salah pusing grup FMM rame terus dan bapak-bapak diem cuma menyemak ketua geng hunting agro ya gitu saya sudah amarin saya sudah kasih tahu saya sudah warning itu grup itu banyak emak-emak loh jadi kalau sudah masuk hati-hati jangan keluar tersinggung nanti yang lidah lama jadi kalau mau masuk itu pikir baik-baik karena disana banyak arisannya arisan agro bukan arisan apa arisan ilmu-ilmu dan lain-lain oke sekarang langsung kita ke judulnya bagaimana cara pakai SCP yang baik bagaimana pakai SCP yang benar ih apa sih SCP teman-teman pasti ada kan yang masih masih bingung ya ada teman-teman yang apa sih SCP apa itu kayak pupuk luar biasa ya pupuknya mahal kah atau apakah FMM pakai SCP apa sih SCP itu teman-teman nih saya tunjukin mereknya nih saya beginiin aja sabun cuci piring bukan semua sukses apa SC semua cepat apa apa cepat apa ya pulang jadi SCP itu singkatan dari kita emak-emak di Flow Mix Manado untuk ini sabun cuci piring kenapa kita persingkat karena supaya enggak ribet enggak ribet panjang gitu nah teman-teman yang sudah sudah mengerti yang sudah berhasil bersyukur banyak loh yang sudah berhasil nah sekarang yang baru-baru masuk di live streaming baru baru nemu channel saya ini saya mau jelaskan kenapa teman-teman ada beberapa komen yang bilang saya pakai SCP waduh tiba-tiba daun tanaman hias saya kering angus loh kok bisa begitu ya nah saya tidak ada sih penjelasan yang lain dan bukan cuma satu komentar ada juga di DM saya ada di Facebook mereka bilang wah saya pakai SCP bercak-bercak saya pakai SCP kok malah layu dan lain-lain nah padahal sebenarnya sebenarnya bagus sekali kalau kita tahu cara pakenya cara pakenya teman-teman nah SCP ini untuk FMM sebagai pengganti insek-insek yang ya gitu ya kita kita sudah mulai mengurangi pemakaian insek-insek yang berlebih dan mengganggu penciuman nah ini alternatif tapi kalau teman-teman sudah asik atau sudah sudah familiar sudah terbiasa pakai obat-obatan silahkan ini cuman saya menjelaskan yang sudah pakai pakai atau baru mau coba karena ada beberapa yang masih takut masih takut dan belum berani mana kok bisa sih seperti ini seperti itu tapi sebenarnya banyak channel-channel YouTube yang sudah menginformasikan saya ini hanya mengulang-ulang aja mengulang-ulang supaya teman-teman tidak salah lagi dalam pemakaian ini SCP itu merek apa saja ya yang biasa kita pakai di dapur biasanya kan ML saya itu ya saya pakai pakai inisial aja jadi ada ML ada SL ya dan ada merek-merek lain juga nah kenapa tidak deterjen kenapa tidak apa lagi deterjen atau sabun cuci muka atau apa kenapa karena ini selain aman kita bisa pakai pegang-pegang lama-lama bisa nah itulah kita ngambil keputusan karena memang saya sudah sudah praktek ya nah sekarang caranya teman-teman ini yang intinya pemakaian ini untuk yang pertama ya untuk mencuci aglonema atau tanaman hias lain jadi ada anturium bisa pilodendron atau singonium atau apalagi itu monstera anturium sudah ya kalatea bisa dipakai untuk semua tanaman hias yang daun untuk daun-daun bukan bunga ya kalau bunga-bunga kalau kena kutu sisik kutu putih maaf kutu sisik jarang kalau yang bunga kutu itu biasa kutu putih nah caranya teman-teman kalau cuci kalau untuk mencuci dosisnya tuh yang penting airnya sudah ada buih sedikit jadi yang penting air yang yang akan kita gunakan biasanya air terus kita taruh SCP kan yang penting dia udah buih buih banyak juga sebenarnya nggak masalah karena saya sudah coba saya berani bagi ini karena saya pernah coba di dosis tinggi dosis tinggi artinya memang sabun kayak mau sabun cuci kayak kita mau mau cuci piring sabunnya banyak seperti itu saya coba di aglonema yang murah maupun yang mahal menurut saya mahal ya waktu itu saya buat dan buat perlakuannya step stepnya aman nggak ada masalah jadi saya coba seperti itu jadi kesimpulan saya seberapa aja yang menurut teman-teman cukup untuk membersihkan ya cukup supaya irit juga kan jangan terlalu banyaklah boros nanti nanti anak-anak misalnya anak gadis yang di rumah yang sering tugasnya nyuci piring waduh mami mana lagi SCP di sini kok nggak ada lagi udah di galeri atas di tempat aglonnya dan habis bayangkan belum seminggu udah habis yang tinggi begini cepat cepat sekali turun jadi sesuai dengan kebutuhan untuk nyuci nah setelah kita cuci setelah kita sabunin semua teman-teman supaya aman ya kalau saya sih kalau misalnya ada lima lima saya sabunin dulu baru sekali saya siram tapi untuk menjaga teman-teman yang masih baru yang pemula waktu sudah sabunin sabunnya kan permukaan belakang daun ya tangkai-tangkainya itu juga kita cuci pelan-pelan sampai memang semuanya kena sabun pertama pasti bersih bakteri nggak akan nempel virus juga nggak nempel apa apalagi apalagi jamur nggak akan nah setelah itu harus digluyur harus dibilas nggak boleh nggak harus dibilas dan jangan terlalu lama sabun nempel di aglonema please teman-teman ini kesalahan kadang-kadang untuk ibu-ibu yang pemula yang baru saya sih sudah coba dilama-lamain sedikit bahwa aman tapi untuk teman-teman yang baru baru mencoba-mencoba ya janganlah dulu seperti saya seperti jadi waktu sudah disabunin semua langsung dibilas dengan air yang mengalir boleh pakai gayung boleh pakai kalau bagus kalau ada air keran lebih bagus terus nanti airnya kan akan masuk di media tanpa tidak apa-apa setelah itu media tanpa dikocor makanya setiap mau sabunin di saat akan menyiram aglon supaya sekalian nyiram sekalian cuci nah jadi dikocor sampai sabunya benar-benar tidak ada lagi teman-teman jangan sampai ada sabun nempel terus airnya sudah waktu waktu ngalir di bawah pot sudah jernih airnya sudah jernih tidak ada lagi kotor-kotor seperti itu harus seperti itu itu untuk mencuci ya jadi dosisnya itu sebenarnya terserah teman-teman percayanya maksudnya nyamannya dimana nyamannya dimana kalau misalnya kalau misalnya tidak enggak yakin dengan agak banyak ya sedikit-sedikit aja dulu sama kok mau sedikit banyak yang penting dia ada kandungan ada ada unsur sabunnya sedikit itu sudah cukup sebenarnya tapi saya saya coba kan saya gitu lah karena mau bagi jadi saya ke ekstrim bayangkan saya pernah cuci ekstrim sampai memang kayak mau mandi kayak kita baru sabunan banyak sekali akhirnya seperti itu baru saya siram saya coba eh enggak masalah ya enggak masalah lagi kenapa mas ini ada yang guyur gimana guyur sampai pagi pertama pakai SCP pakai jaring ikan ternyata udah oh bukan itu ya mana tadi oh 40 pot diguiur sama SCP sampai jam 2 malam hahaha iyalah 40 pot saya juga capek kalau 40 pot lanjut ya tunggu jangan dikomentari dulu please jangan dikomentar supaya saya menjelaskannya sejelas-jelasnya nggak salah-salah kaprah lagi dan nggak jadi korban oke jadi saya kasih ilustrasi lagi ilustrasi nih saya punya lima agronema yang sudah waktunya nyiram ini sudah mulai kering agronya ini sudah mulai kering jadi saya udah mau nyiram ah pas saat mau nyiram saat itu saya cuci dulu deh lima ya lima jadi sabunin semua sabunin kalau mau mau gampang sekali kerja jadi sabunin aja dulu semua kalau lima boleh tapi kalau sepuluh kebanyakan kalau sepuluh yang mau dicuci 1 2 3 sampai di pot yang ke-10 agronya ke-10 ini udah kering nah itu bisa menyebabkan agak berbahaya untuk agronema karena sabun terlalu lama nempel di daun agronema agronema untuk emak-emak bapak-bapak yang masih baru ya masih baru kalau saya sih pernah seperti itu aman karena saya tahu saya ya saya pastikan memang benar-benar bersih bukan main siram begini aja enggak saya siram air dulu karena ih udah kelamaan rupanya karena waktu pot ke-10 atau ke-15 ini agronnya sudah kering sabun yang nempel udah kering jadi saya siram dulu saya siram dulu biarin dia basah baru mulai lap-lap aduh udah kelamaan tadi aman lah teman-teman yang masih baru kan main yang penting dia siram buyur sepertinya sudah sudah bebas dari sabun padahal sebenarnya sabunnya masih nempel karena sudah kering ya jadi bilas bilas lah dengan air biasa jangan isi pupuk jangan isi lain-lain sabar setelah sudah diguyur semua dicuci semuanya setelah kita sabunin nah setelah sudah bersih semua baru kita kalau memang waktunya mumpuk baru kita mumpuk seperti itu baru mungkin kalau teman-teman mau semprot besatu ya boleh terakhir sentuhan terakhir kayak kita pakai skincare itu loh awal dulu kita cuci muka dicuci terus pakai ini terakhir sekali baru taruh krimnya kan kayak skincare aku juga begitu jadi terakhir itu teman-teman jangan waktu guyur guyur dengan air pupuk itu dulu zaman dulu ya video-video lama kita kan sekarang memikirkan yang praktis-praktis ya seperti itu nah setelah itu teman-teman kalau sudah saatnya mumpuk mumpuk kalau belum saatnya mumpuk ya enggak usah enggak usah nih pupuk memang waktu nyiram waktu nyiram teman-teman beneran aglo itu jadi segar kinclong tegak aduh pokoknya semua deh bebas kutu putih kutu sisik saya sudah praktek yang penting tahu step-stepnya aman nah ini yang teman-teman enggak mau pakai ilmunya saya sendiri ah saya biarin aja dulu supaya virusnya mati semua supaya bakterinya mati semua waduh mikroba mikroba juga ada di media term pada mati semua yang baik jadi kalau cuci secepatnya di bilas oke nah sekarang untuk ngelap kalau malas cuci untuk ngelap kalau misalnya contoh begini aduh aglo saya kok kotor ya saya pakai ilustrasi terus supaya teman-teman mengerti aduh kok sudah mulai kotor kerasa terasa kalau misalnya kotor kita raba begini oh terasa tapi media baru baru apa yang medianya masih basah karena baru siram dua hari lalu kenapa kotor kebetulan ada mungkin pas nyapu-nyapu debunya terbang terus nempel kan jadi kerasa aduh kok kotor ya gimana mau nyiram baru masih basah caranya ngelap ngelap boleh pakai SCP juga tapi dosinya sedikit sekali biasa saya bilang air satu gelas satu gelas untuk air minum aja pas kita mau minum satu gelas cuma taruh satu dua butir B1 dengan SCP ujung sendok cuil aja cuil yang penting sudah ada sabun sedikit itu boleh pakai kapas dan ngelap tidak perlu bilas karena sedikit iya jadi tidak sampai berbuih yang penting ada aja yang sabun sedikit itu fungsinya untuk membersihkan dan tak perlu tidak perlu lagi dibilas aman 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 besok saya mau buat video pendeknya supaya lebih mengerti ya itu untuk ngelap apalagi ya jadi pemakaian nah sekarang untuk penyemprotan bakteri kalau misalnya ada bakteri ya bakteri untuk pertolongan pertama untuk pertolongan pertama biasa kan kita ambil anti-german pokoknya bakterisida terus kita misalnya kita gunting ya kena bakteri kita gunting itunya kita olesi eh besoknya nempel lagi besoknya nempel ulang lagi pertolongan kedua gunting terus kita semprot kan untuk untuk supaya semuanya juga jangan sampai kena kan namanya juga penyelamatan untuk semprot semprotnya teman-teman bukan seperti cairan yang mau untuk sabun sama sama seperti tadi ambil spray isi air satu atau dua liter kalau satu liter satu liter cukup satu sendok teh sendok teh atau satu gram ya satu mili cukup satu mili malah satu mili kebanyakan kurangin sedikit yang penting ada unsur SCP nya kalau dua liter kalau dua liter teman-teman boleh satu sendok teh full kalau satu liter satu sendok teh rata aja dua liter satu sendok teh full cukup atau satu mili cukup deh satu dua liter untuk satu mili cukup enggak akan berlebihan enggak kekurangan nah itu untuk kita semprot bisa taruh B1 boleh campur maksudnya B1 dan kita semprot tetap perlu dibilas kalau itu aman karena sedikit yang tadi saya bilang harus dibilas kalau kita sabunin kayak mau mandi begitu mengerti ya semoga mengerti di penjelasan saya ini saya selalu buat seperti itu jadi untuk kalau tidak ada fungisida kalau sudah ada anti-german fungisida bakterisida ya enggak usah enggak usah pakai semprot-semprot untuk pencegahan bakteri kalau enggak punya apa-apa gitu di rumah yang ada cuma ini boleh to pakai toorang lagi boleh kita taruhin satu siung bawang putih satu aja cuman di ancurin terus campur di air ya campur di air terus disaring baru isi di spray boleh juga ya boleh seperti itu nah ini ini kreasi-kreasi kita saya itu sudah sudah coba baru saya bagi kalau saya enggak coba mungkin lah saya ngomong dah mungkin saya bagi ilmu ini saya terus terang sangat enjoy memang masih akan ada kena bakteri apalagi agronema yang baru beli online tapi paling tidak kita sudah tahu step stepnya mencoba menyelamatkan kalau dia kena 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 terus berarti memang sudah memang lemah agronya agronya waktu tiba di kita itu baru di import belum dirawat dan lain-lain ya seperti itu ini legasi white saya itu sudah berapa hari ya dari hari Kamis Jumat Kamis ya tiba Jumat Sabtu hari ini minggu lumayan dua hari setengah belum belum ada yang kena belum ada yang kena ya mudah-mudahan tidak kena saya tetap perawatannya ya untuk yang agronya yang baru ini saya belum pindah media karena medianya bagus lubangnya juga cukup banyak tuh lihat terus potnya kecil nanti saya karena hari ini sibuk sekali saya akan lubangin pakai solder besok langsung lubangin karena ini kebetulan sudah lembab tidak basah lagi jangan basah-basah nanti kesetrum ya seperti itu teman-teman jadi sedapatmu ini waktu nyampe waktu nyampe langsung saya cuci dulu bayangkan saya cuci dulu semua cuci dengan sabun cuci piring yang memang berbuih terus saya siram buyur sampai medianya buyur semua baru saya seprot bakterisida karena ada kalau tidak ada ya sudah tidak perlu lagi baru saya diamin dituduhin tadinya agak mirin ini sudah mulai tegak namanya juga usaha ya untuk nah sudah ya sampai di sampai di tadi untuk ngelap dan untuk penjagaan bakteri virus dan jamur nah sekarang yang kutu-kutu ada juga tadi ada yang nyemprot karena ada kutu putih di tanaman yang daun tapi bukan agronema dia semprot pakai apa pakai SCP nah semprot kalau dia buihnya banyak harus diguyur kalau untuk kutu putih di tanaman hias waktu kita pakai isi SCP di spray waktu kita semprot kita cuci-cuci memang bersih entah pakai tangan pakai spons atau pakai kain kartun sampai dia benar-benar bersih ya bikin sama bikin sama lalu buyur jangan dibiarin memang mati kutu putihnya aglo juga mati atau tanaman hias juga mati jadi waktu disemprot ya sambil kita bersih itu kutu putihnya rontok tapi diguyur jangan lupa dicuci lagi dibilas ya seperti itu ya teman-teman ibu-ibu bapak-bapak ini yang biasa saya praktek ya seperti itu untuk mengatasi cara untuk aduh maaf ya cara untuk mengatasi kutu putih yang lagi nempel-nempel di tanaman hias bukan hanya agronema di puring misalnya di finca di macam-macam ternaman hias apalagi agronema saya sih agronema saya sudah tidak pernah lagi saya lihat kutu putih siapa di sini yang agronya di rumah tidak pernah lagi lihat-lihat kutu putih kalau kutu sisik masih ada tapi cuma satu 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 dua kalau biasa nempel karena kita lengah tidak kelihatan tapi kalau pun nempel kita klik begini rontok tidak nempel keras kalau dia nempel keras itu lagi lagi hidup dia nah teman-teman di rumah apa masih ada maksudnya apa masih ada yang pakai SCP terus masih ada kutu putih merajalela kalau memang sudah konsisten ya kalau sudah konsisten apakah pernah lihat lagi kutu putih kalau memang ada lagi berarti lingkungan itu banyak pohon-pohon mangga misalnya atau pohon ada tanaman puring yang memang kutu putih suka di situ itu bisa memang bisa terbang ke aglo kita ya oke enggak bun aglo saya sudah bebas dari kutu-kutuan tuh banyak lalu kalau saya bertahap bun meskipun nyuci 10 aglo satu persatu bergantiannya iya kalau memang memang lebih aman satu persatu satu persatu kalau mau cepat karena mau kerja ya saya sih 5 5 7 7 begitu tapi cepat karena sudah sudah mahir ya sudah cepat ya cepat-cepat bahkan saya sudah ada cara yang lebih singkat lagi nanti dia saya bagi oke bun SCP apa bisa diterapkan pada bunga adenium oh boleh aden aden kan kayak kamboja boleh kutu putih kan boleh yang penting tadi yang awal itu saya sudah jelaskan step-stepnya itu yang harus dibuat jangan cuma main sabun dibiarin aduh bahaya itu atau cuma disemprot misalnya mau untuk semprot bersihin kutu putih terus dibiarin jangan ini fungsinya untuk membersihkan hanya untuk membersihkan ya bukan untuk obat di di apa disabun terus dibiarin jangan sirigading tuh ada yang aman amankah buat sirigading sirigading aman kalau ada kutu putih kalau enggak ada teman-teman kalau tidak ada serangan kutu putih kutu sisik ya enggak usah kalau memang enggak perlu ya enggak perlu kalau ada serangan serangan banyak ya boleh tapi kalau karena kita setiap nyiram kita buat ritual itu aman sih ya aman tak perlu lagi bilang pencegahan-pencegahan nah kecuali yang bakteri sida untuk agronema yang kena bakteri yang pakai bakteri sida seperti apa anti jerman plus nordoc agreb seperti itu ya baktosin kalau ada serangan aja saya kalau ada kalau tidak ada ya cuma yang aja jadi saya mencoba pelan-pelan untuk kembali ya ke yang yang apa yang murah-murah siapa tahu bisa ah buktinya ini ini aduh tetap apa ya serangan bakteri tetap ada untuk agronema beli online tapi sudah sangat minim oke sampai disini sudah mengertikah dan apalagi yang belum jelas jadi sudah ya saya sudah sudah jelaskan dari yang step-step apa aja kegunaan-kegunaan SCP itu ya sudah sudah jelas ya saya minta komentarnya kalau memang jelas penjelasan saya ini baru menit ke-20 oke kalau tidak dibilas air setelah dioles SCP gimana bun lah tadi saya sudah jelasin Mbak Tur baru saya jelasin pokoknya eh setelah dicuci disabuh dan dibilas itu aja kalau yang tidak dibilas dibilas tadi cair takarannya itu saya sudah jelaskan ya kalau memang belum jelas di scroll aja ke depan denger lagi atau nanti setelah live bisa nonton dari awal lagi supaya lebih jelas dan saya mudah-mudahan tidak ada lagi komen-komen di Youtube Facebook dan lain-lain terus ada yang angus-angus lagi aglonya ada yang tiba-tiba letoi semua dan lain-lain saya belum pernah mengalami teman-teman belum pernah mengalami dengan proses ini ritual ini aglo saya tuh letoi membubur atau lonyot kecuali yang kita baru beli online itu sih bukan karena SCP karena aglonya itu lemah memang kan dia baru tiba masih stres berat belum beradaptasi lingkungan kita dan memang masih rentan ke penyakit kita ya berusaha untuk selamatkan ya Bu Olif ingin belajar kita pernah cuci pakai SCP kita pihak glokong kita lupa bilas ulang maaf puji Tuhan Joe gak mati itu ada yang gak mati tapi ya saya gak mau ajarin teman-teman yang baru seperti itu ya untuk aman langsung dibilas SBY mantap gambarnya mah kok SBY Surabaya ya mantap malam bun telat bun lihat siaran ulang bun ya lep jelas sekali tuh jelas sekali ya oke ada lagi yang mau ditanyakan masalah SCP yang khusus SCP ya jangan dulu tanya-tanya yang lain dulu supaya kita konsen di SCP nanti besok lain lagi pembahasan supaya fokus lagi singgung-singgung SCP terus udah saya potong pucuk aduh kok menjelaskan potong pucuk mungkin kecuali begini saya potong pucuk tidak ada fungisida pakai ini pakai SCP boleh kalau menurut saya ambil SCP yang kental diolesi ya diolesi dibiarin aja dulu kering sebentar baru nanti lap saya rasa bisa saya sudah biasa cuci SCP bun Alhamdulillah agulnya kinclong seger tuh SCP nya khusus buah sayur semua bisa saya kadang buat buah sayur tapi lebih aman yang untuk buah sayur tapi yang yang antibakterial juga aman aja kok saya beberapa kalau kesana lupa ih saya beli di rumah apa ya mereknya ah beli ayam peti SCP jadi itu sih makanya saya bilang terserah apa yang ada apa yang ada di dapur ya oke agul rotundum Aceh bolehkah dicuci SCP juga ya ampun ya semua semua yang murah yang mal saya sudah contohi lotus saya saya sudah contohi siam aurora saya sudah banyak live live streaming langsung live langsung saya praktek ada video pendeknya juga untuk meyakinkan bahwa saya pakai bukan tidak sudah hengheng juga udah apalagi ya gue lihat saya juga ada hari kami saya baru cuci gue lihat pakai SCP tapi agak beda beda caranya tapi nanti aja saya bagi saya belum pernah coba bunda cantik ya kalau mau coba pelan-pelan di dosis rendah aja dulu karena masih takut mungkin ya tapi percayalah lihat teman-teman komentarnya semua pada berhasil dan mbaknya bundanya itu akan kaget oh beneran ya yang penting step-stepnya dibuat oke saya juga sekarang rutin pakai SCP seminggu sekali iya seminggu sekali cukup kok seminggu sekali SCP mantul aman ramah lingkungan pula itulah makanya saya bilang keunggulan ya saya tambahin keunggulan kita pakai SCP pertama tangan kita aman gak gatel-gatel kalau kita pegang anti-german plus atau bakterisida merek-merek lain itu kalau kelamaan gatel apalagi fungisida ya fungisida ya fungisida kalau lama kita gak pakai saruntah itu gatel tapi kalau SCP aman tangan kita aman gak gatel gak panas karena kita setiap hari kan cuci cuci piring kan cuci piring aman ya kan terus ramah lingkungan ini sudah sudah ramah lingkungan jadi dibuang saja di rumput di apa aman sudah di diproses seperti itu ya terus murah seribu ada loh makanya yang seribu kecil-kecil ada kan gak perlu pusing-pusing lagi nah ketimbang daripada kita pakai cairan-cairan pengkilap ya mengkilap sih mengkilapnya memang wah memang seperti plastik tapi kasian aglonya aglonya pakai cairan-cairan seperti itu walaupun ya disana mengatakan oh untuk anti ini anti itu tapi saya sih pengalaman saya lebih baik se yang yang alami aja kalau alami bersih kesat tanpa ada cairan-cairan macam-macam aglonya sehat kutikulanya aman ya kan stomatanya aman jadi waktu kita penyemprotan vitamin atau pupuk aman proses fotosintesis berjalan dengan aman akarnya jadi bagus setuju jadi itu kelebihan-kelebihan nya kekurangannya ada kekurangannya kalau salah pemakaian sudah saya amarkan ya saya sudah saya sudah peringatkan mending jangan ngeyel jangan sok ah aman kok biarin pakai sabun besok pagi saya saya bilas aduh terus saya nanti diselain lagi ini gara-gara FMM nih channel FMM sampai saya mati semua aduh jangan ya nanti saya disomasi saya nanti disomasi sampai youtube bagi-bagi ilmu salah ya jadi tolong di komennya bagus-bagus ya di komennya bagus-bagus supaya youtube nya membaca bagus dan direkom video saya ke seluruh Indonesia dan seluruh dunia kalau banyaknya begini banyak begini komennya spam semua waduh memang dia langsung gak rekam tapi sejauh ini youtube selalu merekom saya 70% video-video saya ke seluruh Indonesia saya bersyukur ya berarti youtube melihatnya bagus karena komen-komennya bagus gak spam-spam spam itu seperti ini loh namanya spam komentar yang tidak mengenakan mengulang-ulang pertanyaan yang sama ya misal pertanyaan karena saya gak baca ulang-ulang itu kena spam nanti mbaknya bapaknya adik-adik adik-adik tidak akan bisa komen lagi live saya dibanet oleh youtube bukan saya dibanet yang komen itu bun agul saya ada bercak bercak-bercak kuning apa itu bakteria bun kalau bercak-bercak kuning cek belakangnya mungkin ada kutu sisik yang nempel kalau tidak berarti ada masalah di akar periksa aja jangan lama-lama cek cek akarnya wah saya baru bongkar cek aja gak apa-apa hari ini kita tanam hari ini kita tanam kalau memang besok kuning bongkar it's okay lebih baik dibongkar segera selamatkan daripada terlambat kita biarkan itu aja sih saran saya mandi SCP untuk ukuran agul yang bagaimana dari anakan remaja sampai dewasa saya berani saya sudah coba jadi dari anakan anakan ya yang ada daun-daunnya lah daun-daunnya ya bukan yang baru jarum-jarum begitu yang baru jarum kita semprot aja dengan itu dengan bakterisida yang ada kalau pun sabun cuci yang tadi dosisnya aman kalau mau cuci apanya kalau masih kuncup iya kan yang penting dia sudah ada daunnya kita cuci boleh tapi setelah cuci diguyur dibilas oke aku yang bertanya kamu amankah pakai SCP iya aman malah lebih bersih enggak masalah ya menurut saya kalau memang mbak emasnya takut ya enggak usah kalau takut yang pakai-pakai lumut terus pakai SCP ya terserah ya kalau saya sih kalau saya sih dengan makai itu aglo itu memang terjaga saya pokoknya aglo saya itu tidak saya tidak pernah lagi saya rabah seperti ini berdebunya banyak dulu debu-debu nempel terus aduh ini mau apalagi semprot-semprot dengan apa fungisida yang bercak-bercak saya tidak akan saya tidak pakai lagi semua semprot-semprotan yang meninggalkan bercak karena saya lihat kan banyak seller-seller yang kalau tiba aglonya waduh bercaknya banyak karena baru disemprot fungisida untuk supaya tidak busuk tidak busuk daun-daunnya atau tidak kena bakteri malah kalau saya sih prinsip saya semakin bersih aglonya semakin bersih semakin aglo itu tidak maksudnya dia bahkan tahan banting lebih tahan banting dari bakteri maupun virus atau jamur dia dong bolif aglo bolif yang pakai metan lumut aduh di sebelah sana nanti saya khusus ya besok saya mau praktek untuk lumut cara mengolah lumut pakai video pendek bukan live ya cuma video pendek supaya fokus cepat dan hasil yang saya sudah tanam dianakan dengan yang ada apa tunasnya nanti ya cek video saya di grup si bun katanya bapak-bapak lebih jago merat aglo jadi saya akan malu saya share saya share video lagi nyuci aglo iya itulah ya makanya teman-teman lihat kebanyakan seller-seller laki-laki dan kebanyakan kebanyakan enggak semua kebanyakan yang punya channel aglonema itu laki-laki perempuan jarang mungkin saya ada dengan beberapa teman ya yang perempuan karena memang bapak-bapak itu yang sepertinya mereka all out ya di aglonema seperti seller banyak laki-laki karena kerja itu berat loh untuk menjadi seller atau petani aglonema itu berat pekerjaannya ngecek-ngecek itu capek punggung kita bisa bisa encok kalau untuk ibu-ibu jadi kita menikmati aja yang di rumah kita beli ke mereka kan nah kita yang di rumah yang menikmati merawat segaya kita gaya mama syukur-syukur kalau ada petani yang mau bagi ilmunya atau seller-seller mau bagi ilmunya ya ditiru mereka sudah bagi ilmunya youtube ya untuk siapa untuk teman-teman dan saya ya kita boleh kalau yang baik kita ambil kalau yang seperti tidak cocok daerah kira ya jangan diikutin gitu aja kan gitu aja kok repot Bunda saya masukkan grup WA sudah saya bales loh semua grup WA-nya tadi ini mungkin ada yang baru lagi sabar antri ya sabar teman-teman ini subscribe-nya itu ribu-ribu jadi memang antrianya panjang dan sudah banyak yang ngelu-ngelu nih di grup-grup mungkin saya akan buat lagi grup satu grup untuk yang baru nanti ya tidak apa-apa saya kadang masuk masuk untuk kadang saya tetap saya baca-baca ini kalau ada komen-komen yang spam atau komen di grup yang macam-macam itu saya keluarin langsung sing sabar sing sabar apa masalah sing sabar apanya kalau mandin pakai SCP pada siang hari oke oke tadi lupa-lupa sekarang kapan baiknya mencuci agro pakai SCP ya teman-teman mau pagi ke sore ke malam ke aman yang saya gak saranin siang bolong tapi kalau nekat silahkan gitu aja ya jawaban saya pagi bagus sore malam saya sudah coba siang juga saya coba kalau nekat tapi sebaiknya pagi ingat ya pagi sore malam paling bagus sebenarnya paling bagus ya paling bagus kalau kita yakin besok cuaca cerah kalau kita yakin malam lebih bagus waktu pagi agronnya sudah bersih akarnya juga sudah bersih semua lihat pagi-pagi mereka semua taning taning maksudnya tegak siap menerima sinar matahari kita cuma sempurna B1 wow jos banget kalau mau ikut ikut ya kalau mau kalau ada kadang-kadang pagi kan kita gak punya waktu karena waktu kita mau cuci sebelum matahari muncul itu berarti setengah 6 sampai setengah 8 masih aman di atas jam 8 sudah terik kasian sambil nyuci-nyuci sebenarnya agro sudah siap menerima sinar matahari untuk fotosintesis untuk kesegaran dan lain-lain kita masih nyuci-cuci itu kalau emergensi aja tapi paling bagus sebenarnya sore aman ya penting sudah saatnya kita nyiram agronya sudah waktunya kita menyiram saat itu kan baru kita buat sabun-sabun kita buat ritual saya selalu bilang ritual ritual kadang-kadang sama anak saya aduh mami mau bikin ritual uh SCP lagi mami oh di telegram aduh kalau te boleh sih telegram silahkan siapa yang mau buat buat aja deh di telegram nanti kita bagi linknya iya bun malam nyuci pake SCP iya malam kalau pagi gak sempet kadang-kadang kalau pagi pokoknya kalau kita sore sore matahari udah tenggelam pokoknya sore jam sekitar setengah 5 jam 5 kita cuci sampai malam pun tengah malam gak apa-apa kalau memang tenaga full ya besoknya hmm keren oke gitu ya maaf bunda baru gabung oh master lambat pembahasannya keren ayo yuk scroll sebentar ya nonton rame pokoknya bunda bisa beli agronema dutan jamanis ya aduh saya gak jualan saya ini ditinggal di mana aduh Sulawesi Utara kalau mbaknya di Pulau Jawa saya kirim ke sana bisa nyampe 7 hari mau tapi saya gak jualan di Pulau Jawa sudah banyak sekarang seller-seller itu sudah takut kalau tidak amanah sekarang emak-emak atau bapak-bapak yang beli aja yang yang kadang ketipu karena belum tahu ilmunya gampang ketipu karena eforia belum belum banyak nonton-nonton Youtube atau lain-lain tapi sudah jarang kena tipu kok sudah jarang sekali sejak channel-channel Youtube sudah muncul tentang agronema sudah sudah takut mereka itu seller-seller bodong itu takut saya kadang di Facebook sudah ada kan yang yang tipu-tipu saya udah tahu boleh saya pesan 10 paket enggak dibalas-balas enggak dibalas-balas enggak dibalas-balas berarti dia udah tahu mungkin saya ngetes dia oke SCP itu udah diulang-ulang SCP itu Kokopit rendam SCP berapa lama pun Kokopit siapa yang kalau Kokopit enggak perlu rendam SCP saya sih enggak kalau Kokopit cuma dicuci manual pakai air enggak perlu pakai SCP boros kalau Kokopit wah dipakai apa taruh aja dalam karung terus siram-siram diubuk-ubuk siram lagi sampai airnya jernih selesai kita kalau mau langsung pakai peras aja langsung pakai bisa kalau Kokopit mah aman yang penting dia sataninya hilang sataninya apa satu warna itu kadang kalau kita siram dipot terus masih main wah Kokopit satanin kalian pakai siram aja enggak usah bongkar disiram aja kocor terus sampai airnya hilang airnya bersih aman kok Pak Haji Sadili alamat mana bun oh di ini dia di Tangerang Jakarta bun selain bikroy kayak moonlight dan kansa itu berdaun besar ya saya coba merawatnya bun ya bikroy kansa kansa ada yang besar ada yang saya sih kalau kansa normal ya kalau kansa kansa normal ada lagi pertanyaan sudah ya saya rasa sudah jelas sudah 30 menit saya enggak lama-lama ya teman-teman mungkin cuman sekitar 45 menit dan saya coba akan balas-balas menjawab pertanyaan ini tapi pertanyaannya menyangkut SCP ya menyangkut SCP bun kalau mupuknya malam sekalian cuci aglo boleh kan tadi saya sudah bilang kalau misalnya minggu ini minggu pemupukan pas aglonya itu oh medianya udah mulai kering pas malam ya kita cuci kita bilas kocor medianya sampai airnya burning baru dipupuk aman mau pupuk NPK nya gromor atau ganda silde atau NPK biru kalau yang osmokot kan ya udah ada di sini sudah ada ya enggak perlu ditaruh lagi dia 6 bulan sekali 4 bulan sekali oke bun aku beli di toko si rejeki ke diri 10 batang cuma dikasih lipstick seharga 15 ribu terus kapok belanja online di shopee ya 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 tetap semangat seorang hadir SCP wah bikin aglo celing nah tuh sebaiknya berapa lama aglo beli online bisa direndam SCP oke karena sekarang ini kita lagi banyak sekali algonema yang rentan sekali kena apa kalau untuk merendam bakterisida SCP 30 menit aja kalau B1 mah sehari boleh dua hari boleh masih aman tapi dosisnya yang kebanyakan juga B1 B1 biasa kalau pil yang IP itu kita satu liter dua tiga butir masih aman kalau untuk yang liquid yang cair satu tutup botol dalam bisa untuk dua liter ya jangan kebanyakan tapi kalau bahan kimia seperti maksud saya fungisida atau kita rendam dengan bakterisida itu 30 menit tidak usah lama tapi kalau mau yang satu hari full silahkan tapi saya tidak tanggung jawab ya silahkan kalau pakai ilmu sendiri kalau aman ya syukur aman tapi kalau nanti ada apa-apa jangan salahin saya ya tanggung jawab sendiri ya artinya enggak dicabut ya bun kalau cuci pakai CP apanya enggak dicabut maksudnya dicabut kalau misalnya apa ya tadi pembahasan maaf ya Mbak Ameh saya sudah enggak ngerti ini maksudnya apa good evening good evening beauty kindly sister Olivia I'm here again fully praying apa ya fully paying attention to your explanation love your best deal with SCP thank you thank you thank you bunda Henny saya ngerti tapi jawabnya itu agak susah pindah yang so like bun SCP top oh iya Febi Febi panggung makasih nih aduh senang nih kalau ada orang menado kita aja li-li aduh ada orang menado aja masuk tapi live ada orang enggak suka tapi channel setokang atau apa ya atau mungkin tapi cara setokang orang enggak terlalu suka tapi ada orang menado mana enggak terlalu banyak yang banyak malah ini teman-teman dari Sabang sampai Merauke kalau menado paling dua tiga yang kayak orang dia kok kalau batanya pakai bahasa Indonesia jadi kita minta kalau itu orang menado atau orang pakai bahasa menado juga kok enggak apa-apa kita kalau ada yang batanya bahasa menado kita jawab bahasa menado kalau ada bahasa Inggris kita coba pakai bahasa Inggris coba berusaha kadang-kadang teman-teman bantu kalau pakai Timur Leste tanya pakai mata balas lagi Timur Leste bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia ada pun mitra oke ada kutik dari mitra makasih dari languan ada kutik terkiranya ada orang mana ada mitra ada makasih pak praktis banget pun caranya makasih iya praktis praktis enggak pakai ribet murah yang penting tahu caranya oke itu aja mana ada orang lain yang hadir ada kutik dari makasih oh Pak Nur depan maka tuh Nur Aprilia jadi kita kira orang orang Jawa atau dari luar kalau Devi kita tahu Devi Devi suak pasti orang manado dari family kok saya tahu cuma kalau Nur Aprilia siapa mpi tahu kalau orang manado kasihan tinggal di manado Bunda SCP-nya dipaten aduh janganlah di Youtube-youtube lain juga mereka pakai SCP kok hanya memang sorry maaf saya selalu membawa diri saya itu emak-emak gaya emak-emak ilmunya juga untuk ibu-ibu jadi ya yang biasa-biasa saya bukan profesional wah yang hebat banget di dunia agro yang mahir saya jenis-jenis belum semua hafal kadang-kadang ditanya di Facebook udah ini ID aduh ini ID-nya apa saya aja belum pernah beli langsung saya ngaku ini sepertinya sepertinya jadi enggak pasti jadi mudah-mudahan dimengerti karena kalau agro saya di sini mah semua saya hafal yang pernah saya beli kalau yang baru ada berapa kayak sakuntala saya belum pernah ada tapi saya cuman lihat lebih saya lebih hafal kalau saya pernah beli karena bisa lihat kan kita stay di manado langsung pising gak situ tak suka sekali so humble oh oh ini tahu juga masalah manado ya ampun thank you oke oh pas nyuci agro pas dicabut bisa pas mau reporting oh iya kalau pas mau nyuci baru beli online ya cabut aja cabut rendam bagaimana kalau gak dicabut dicabut direndam iya maaf ya karena banyak komentarnya oke makasih udah like makasih juga dari berapa langkaraya bunda aku di langkahi ririn dui mana enggak oh iya ntar ya saya cari ya mbak ririn bukan langkahi ini ini loh saya sebenarnya tidak langki dia lompat cing 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 aduh gitu geraknya mbak ririn nanti cari dulu mbak ririn ya jangan marah ya mbak ririn oh malam bun tadi bunda bilang vitamin B1 dari ipi apa vitamin yang bisa dimu oh iya iya mana ada sih ipi buat tanaman dia buat kita minum jadi gini caranya sayang kamu mau saya semprot ya atau dilap oke tapi saya minum dulu buat saya baru punya kamu ya jadi sambil saya minum ya buat agro juga saya koni wawon setiap pagi semprot agro scp apa apa ya aduh tunggu tunggu scp sendok teh ujung aja gak plus B1 ukuran satu untuk semprot iya untuk semprot sedikit saja makasih nih kone wawor orang mana dokang hehehe fam waworkuae saya baru berani satu bulan sekali cuci pakai scp agro sehat sekarang wah beraniin aja kalau sebulan sih terlalu lama tapi kalau udara bagus musim hujan kan debu-debu gak berterbangan jadi aman gak apa-apa dua minggu sekali masih aman kok baguslah sebulan sekali masih lumayan daripada tidak sama sekali nanti kotor agronya hehehe oke mbak Dewi Tom Bunda oh 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 mbak Ririn maksudnya kita lagi soh lewat akang oh orang mana tunggu tunggu eh tak cari Dewi Dewi Tom eh Dewi Tom mana Dewi maaf ya tadi tau kok ibu atau adik sorry pake ngana keceplosan mana ini tidak ada no Dewi mana te ini ada bu tolong dibuatkan video khusus membahas rotundum Aceh ya bun hahaha sama pokoknya sama lah rotundum Aceh itu sama aja sama aja caranya ya saya punya rotundum tapi yang biasa rotundum ee mundok katanya bukan Tiger oh taruh aja ulang ketik aja ulang di bawah ne ee apa Dewi itu aja ulang supaya kita boleh baca itu Big Leaf apa beras tumpah bun kok rimbun lah ini kan hadiah ulang tahun ini Big Leaf hadiah ulang tahun dari dari seseorang ya tak mau disampaikan ini bener-bener saya rawat dengan dengan apa ya dengan suka cita aduh pokoknya yang dikasih saya takut mereka mati kalau mati aduh gimana ya saya tanggung jawabkan kalau seminggu sekali gak apa-apa iya seminggu sekali aman selamat malam aduh telat gak tau nih caranya pakai SCP ya semoga besok ada siaran ulangnya mbak Yen Rita search aja ya gini searchnya di YouTube cara mencuci aglonema flower mix manado itu muncul ada beberapa aglo saya yang cuci-cuci salah satunya cuci pakai SCP atau kalau tadi pembahasan di awal menit menit ke-5 sampai menit ke-28 itu saya bahasnya secara gamlang ya tapi cuman ngomong doang gak praktek kan ada yang praktek ini yang ngomong doang gitu ya oke kalau beli online dapat B1 yang gak asli apa masih pakai saja selagi baunya bau B1 bau B1 bau obat pakai aja saya dulu begitu pernah punya yang palsu saya pakai aja kan daripada membasir itu sebenarnya B1 tapi mungkin mereka up loss sedikit kandungan B1 daripada dibuang yang penting baunya bau obat tapi kalau tidak ada bau sama sekali mending gak usah percuma ya tahu channel ini lagi tahu channel ini langsung aja percaya cuci SCP iyalah kan sudah praktek kecuali senjata anda iya andalan kita bersama Bunda SCP apa dapat membantu menyehatkan batang aglonema kelihatan sehat dan tidak kecoklatan kalau misalnya menyehatkan menyehatkan itu tergantung itu SCP bukan menyehatkan ya untuk aglonema yang sudah sehat itu terjaga tapi kalau yang sakit yang sakit kita memang akan pakai SCP tapi mending kita periksa aja kita periksa periksa dulu kita periksa akarnya baru tanam media baru potnya dikecilin kalau memang akarnya pas di pot kecil baru dirawat pakai SCP misalnya pencuciannya seperti itu ya kalau cuma aglon lagi sakit terus semangin semprot dengan tidak akan selamat itu tetap kita harus cek dulu akarnya ya oke tahu channel ini sudah bun aglon yang baru beli online kena bakteri daunnya melupuh iya itu bakteri melonyot sudah sudah lakuin mungkin perawatan seperti Bunda dengan rendam anti jaman cuci seperti ganti media masih ada jadi apalagi Bunda kalau misalnya masih ada lagi masih ada lagi satu kalau masih keserang satu coba gunting kalau misalnya kedua bongkar lagi tidak apa-apa saya seperti itu karena pasti ada busuk masih ada busuk buat lagi perlakuan mau gimana lagi aglonnya lemah daripada tidak selamat dibongkar aja tidak apa-apa saya minggu lalu aduh ini kok kena serang lagi padahal sudah diporong hanya satu saya bongkar ternyata memang ada akar satu yang busuk ulang lagi sekarang udah berhenti gitu aja tidak apa-apa makasih banyak Bunda makasih juga kita mau tunggu tuh Dewi pertanyaan malah besok keluar tukang Herli Sriya Nawati bun tempoh hari Jumat reporting baru beli online pakai SCP terus lupa dicuci ya kenapa sih lihat videonya sengas-tengas sih coba lihat videonya tuh full disimak dulu dilihat bener-bener baru ini cuma sebentar apalagi dilewat-lewatin aduh kalau dilewat-lewatin sih nggak jelas apalagi video pendek ya kalau live streaming sih cuma di menit pertama aja nonton karena menit setelah 30 menit ke atas itu sudah tanya jawab tapi ada yang nongkrong di live streaming sampai habis karena ada di ada komentar saya Bunda tetap saya nonton dari awal sampai akhir sampai selesai padahal tinggal catanya jawab tapi tetap ditonton lebih sering pakai SCP pada Agul Amankah sejauh ini sih sudah masuk tiga bulan masih aman yang penting itu tadi sih step-stepnya itu kalau pakai ini telanjang-telanjang maksudnya ya cuman SCP yang tak dibilas-bilas kalau nyuci terus dibiarkan ya ringsek juga lah tanaman kita karena SCP itu kan kandungan ada kandungan yang akan mematikan bakteri mematikan juga mikroba mikroba yang baik makanya makanya setelah saya bilang setelah dicuci medianya kena SCP pas kita guyur dia yang nyuci secara cepat kan medianya aman medianya enggak akan berjamur seperti itu ya enggak ada kan RMB mudah bisa kan terjemahan plus disemprot tiap hari enggak saya seminggu sekali saya enggak semprot tiap hari maaf ya lebih sering pakai SCP aman kah sudah Agulaku seminggu sekali pakai SCP glowing tambah semangat iya banyak tambah semangat loh bahkan ada yang hunting hunting lagi uh rajin saya beli agronomi ya syukurlah mbaknya bapaknya bisa beli yang lain bunda-bunda yang lain tuh ya apa yang ada di rumah enggak apa-apa tetap semangat ya sis bun suksom ku jadinya daun pink ku jemur B1 jadi menor makasih iyalah pasti yang penting kalau untuk agronomi yang baru tiba di kita terus dia memutih itu normal nanti daun-daun barunya pasti bagus kok tonton nongkrong sampai live-nya bubar berhenti sendiri hahaha aduh ini apa ya penonton setia saya juga nonton sampai habis bun kalau saya nggak ikut live saya tonton ulang iya ada malah berulang-ulang saya tahunya kenapa karena di di analitik YouTube-nya itu kasih tahu misalnya mas Harlan menonton 10 kali saya tahu mas hahaha mas Harlan hanya mengklik habis itu ditinggal tau loh saya hahaha mas Harlan hanya ketik doang thumbnail habis itu keluar karena kehabisan kota tau saya mas hahaha bercanda ya bercanda tapi saya tahu memang ada ehm apa subscriber-subscriber yang nonton berulang-ulang ada hahaha meludelok apa itu ya meludelok nggak ngerti ya agluku cuci SCP seminggu sekali bagus Mbak Lilis lili-lili sejak pakai SCP Agroblinya jadi sehat antrakol jadi awet karena tergantikan iya antrakol kita sedikit pakai kan lumayan apa ya irit eh bunda Agrobli online daunnya ada yang hitam berair itu bakteri oh iya saya ikut cuara bunda ICP redam blablabla besatu baru tanam ya moga moga ya nggak nunggu lagi tapi namanya penyelamat seperti itu Mbak Isnya lihat-lihat ya setiap hari dijaga takutnya nyebar jadi kalau ada meludelok ikut lihat Bu oh gitu ya bahasa apa itu bahasa Jawa halo bun aku ketinggal nggak apa-apa nanti nonton seren tundanya saya nonton berulang hahaha jadi pas ada masalah langsung lihat kembali iya ada kan apalagi apalagi bunda-bunda yang usianya enam puluhan ke atas mereka perlu nonton berulang ulang baru ngerti bunda olif cantik tanamannya glowing semangat aku nontonnya iya tanamannya aja lah yang cantik saya biasa-biasa aja udah tua aku baru nyo baca-baca sekali Mbak Endang berkali-kali aja supaya puas termaksud saya mau coba baca terus ya jadi yang terlambat di atas tulis aja saya mau cepat-cepat baca nih tiga jaja aku sudah like bunda cantik makasih Elvira Devianti selamat malam dari Mentawai bun Mentawai dimana ya Gorgon Pau Panda juga ulang-ulang nontonnya oh iya makasih ya Panda Nafi Lazika bun kenapa pink katerina saya warna muda lama-lama agak kuning agak nonton ya coba lihat di live streaming saya pink katerina dan kawan-kawan kok memudar dan memutih lihat live streaming di video awalnya itu saya menjelaskannya sudah jelas nanti tonton lagi ya bunda lucu makasih oh bahasa jawa itu ya tadi mendelok itu ya Eliza Rosa selamat selalu menyimak bun makasih Nur Frida bun kalau program SCP itu harus udara yang cerah ya kalau program SCP udara bukan udara yang cerah lancar mungkin udaranya ya memang tetap enggak ada hubungan sebenarnya tapi ya kita kan kalau merawat aglo memang harus ada pencahayaannya cukup udaranya lancar untuk sirkulasi udara harus lancar ya itu satu paket itu cantik dua-duanya bun aduh makasih sebelah kiri aglo apa ini ini big live kalau ini legacy white Alhamdulillah masih bisa lihat bunda live Dwi Handayan makasih Ria Risyani Made RS Rani Made makasih bun saya pamit oke selamat malam selamat istirahat ya Ana Mustike maaf baru gabung kita udah moop Mentawa Sumatera Barat Bu oh itu tuh Sumatera jauh ya dari mana aduh aduh Nelda Wati Pili ya Sri Wahyuni dari Tanjung Pinang Rumo Endang Pasar Ibu oh pasti itu dari eh masih ada yang tanya ayo dijawab dong itu Rumo Endang Pasar Ibu tanya SCP itu apa ayo dong bales saya takut saya agak kalau di ngomong di live nanti ade ya nih family ternatnya hadir oke Eli Dari bun kalau dicuci satu kali seminggu terus pemukanya gimana ah itu gak ngerti lagi ya kalau pencucian seminggu sekali kapan mupuk kalau memang saat itu sudah waktunya mupuk dibuat dulu ritualnya terakhir baru siram pupuk lebih irit jadi sudah dikocor air semua sudah ditiriskan dulu ambil pupuknya siram selesai kalau sudah waktunya mupuk dan setelah itu kan biasa dua minggu sekali bikin proses seperti biasa kalau kering kita buat nanti dua minggu kemudian baru ritual pakai pupuknya gitu aja ya bun koleksinya apa aja ya merah ya paling seputaran cuma suksom pingkatrina apa lagi ya superstar pokoknya segitu-gitu ya murah-murah yang mahal-mah yang merah apa ya yang mahal-mah oh kayak ayu nindi itu kan merah juga ya oke kelapa garing ima jasmina oke adipurnomo malam purbalinga loh sudah mau tutup baru menghadir ya ah ini anna jumia bun agloku batang dan atas membusuk terus kupotong lalu kukasih betarin silahkan bun udah sudah benar sudah benar agloku batang atas membusuk potong ya terus kasih betarin terus balut lagi dengan fungsi dia lebih bagus baru tanam disungkup tutup ada video saya tuh disungkup Muhammad Sumarwan SCP kan pahit bun jadi habis nyuci agloku harus iya beneran karena mengandung deterjen tapi ketimbang deterjen masih SCP lebih aman di tangan kalau deterjen kalau lama-lama kita nyuci baju lama kita tangan kita langsung kayak kayak kering begitu ya legasi yang baru ya bun oh iya yang baru beli itu legasi hijau tujuh daun tumbuh daun baru langsung tiga dan berbunga dua tapi daun mengecil normal kah kalau baru apa sudah tiga daun berbunga dua kalau sudah berbunga memang begitu normal aja kok eh normal aja kok ya jadi sabar bun kemarin saya tanam tingkat terina tapi tingkat terina tapi mati bun ikhlaskanlah ya dan tetap semangat telat nanti nonton ulang oke buka sungkup apa nunggu daun barunya kebuka enggak juga sungkup itu kalau dia dua minggu masih segar daunnya ya dibuka untuk lihat daun-daun kuning kalau enggak ada sungkup lagi enggak perlu siram tiga minggu enggak siram aman kok yang penting sungkupnya benar jangan bolong-bolong nanti kering medianya terus tiga minggu kalau daun segar buka aja tapi teduhin dulu sampai dia benar-benar segar baru bisa mulai jemur walaupun dia letoi begini enggak apa-apa enggak apa-apa itu sudah pasti tumbuh akarnya sabun cuci piring buhendang tuh lihat mentawai salah satu pulau di Sumatera Indonesia Provinsi Sumatera oh di Sumatera Indonesia Provinsi Sumatera oke saya paling sering nonton siaran ulangnya sambil masak kalau pagi nah itu penonton-penonton yang apa ya disitu apa sebutin YouTube itu pokoknya penonton yang nonton ulang-ulang mereka kasih tahu bun help me ontirin baru pertama punya aglo besar kemarin reporting karena metan poros ringan enggak goyang-goyang jadi goyang-goyang aglonya kayak enggak tegak gitu sampai saya sanggah apa bisa tegak sendiri nanti supaya enggak terlalu ringan pakaiin tambah kokopit deh supaya dia mengikat batangnya ya kalau disanggah enggak apa-apa nanti dia akan tegak kok nanti dia akan tegak yang penting jangan goyang-goyang terus ya tuh SCP-SCP tuh udah dijawab saya Pak Nino dari Blitar mau telat bun oke Nufrida aja maksudnya bun kalau kita cuci aglo SCP itu harus lihat udara yang cerah ya bun kan langsung dijemur ya oh enggak perlu enggak perlu kalau nyuci-nyuci sih enggak perlu B1 itu yang kita lihat kalau semprot B1 baru kita lihat cuaca cerah baru kita semprot tapi kalau yang untuk pas penyiraman waktu musim hujan pun kalau memang sudah harus siram enggak apa-apa kita buat ya aman enggak apa-apa enggak tergantung bahasa hujan matahari maksudnya matahari cerah ya oke eh kok baru 37 menit ya makasih ya bun atau makasih ya buat ya buat mbak mbak yang udah ngasih tau saya pikir ada pupuk baru ternyata iya ada pupuk baru pupuknya kita sama pupuknya biasa kalau udara mendung apakah boleh 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 mendung pun boleh yang penting sudah waktunya nyiram saat itu kita nyuci gitu ya itu aja sih prinsinya selama kota masih ada baterai masih banyak jaringan enggak lalot pasti kita bau ini sampai habis iya iya makasih sing sabar ya sabar SCP apa bun mbak Ana dunia nanti dijawab teman-teman lihat ya jawabannya mereka pasti jawab 8 pot aglo saya kena bakteri selokon sesuai di video bunda karena tidak ada anti jerman saya rendam dengan SCP tapi tidak saya cuci lagi langsung kipas sampai kering baru tanam ya enggak apa-apa ya enggak apa-apa karena dia baru awal kan baru awal aman enggak angus enggak coba kasih info angus enggak buka sungguh sebaiknya apa nunggu oh itu sudah saya bahas oke SCP adalah sabun cici piring setahun ngikut bun terimsi ilmunya wow sudah setahun ya lama bun jawab dong apa ID aglo yang rimbun sudah saya jawab ini big leaf big b-i-g leaf l-e-a-f itu big leaf bahasa Inggris bahasa Inggris ya daun besar big leaf bun kalau nonton ulang terus like berguna enggak kalau nonton terus like-nya kan cuma sekali jangan di sudah tekan like terus tekan lain nanti dia tutup begini pokoknya kalau videonya itu di like banyak like youtube-nya rekom youtube-nya rekom itu yang membuat subscribernya naik jadi teman-teman kalau ada punya-punya waktu ya komen-komen walaupun enggak dijawab ya saya enggak bisa jawab juga semua sih komen-komen batas letoi daunnya berapa hari letoi tergantung itu punya saya yang kemarin red moon red moon yang ada di video yang yang hampir letoi terus itu sampai sekarang sudah masuk bulan kedua masih ada daun yang turun-turun merunduk itu harus saya sabar tapi saya cek oh masih keras daunnya aman ya daun barunya sudah muncul daun bawahnya masih jadi saya sekarang lagi ritual lagi treatment pagi sore saya kalau ada di rumah pagi sore saya jemur mulai pelan-pelan naik dia pelan-pelan lama harus sabar bun pembukaan satu minggu satu sekali kalau media kering dalam tiga hari disiram pakai air iya siram biasa mumpuknya sebaiknya dua minggu sekali sepuluh hari sekali masih aman sepuluh hari sekali itu aman dan sepanjang itu nyiram ya air biasa aja cuma air biasa bun tolong dong apa campuran media untuk aglo kalau maaf bun saya baru belajar oke lihat di channel saya di playlist atau lihat di playlist media tanam agronima atau search saja di di apa di youtube media tanam agronima flower mix manado akan muncul media-media tanam ada beberapa media tanam ada yang tiga bahan ada yang beberapa ada yang macam-macam lah dan youtube-youtube lain juga sudah membagi media tanam kalau mau yang media tanam paling murah murah yang dibagi oleh mas adek Arizona sekam fermentasi tiga kokopit satu sama apalagi satu andam atau humus satu andam bisa ganti kalandra bisa ganti humus itu satu langsung pakai katanya bisa yang penting sudah fermentasi ya sekam mentahnya semangat patrimah bunda untuk berbagi ilmunya yes saya tetap semangat saya pakai merah terus ini oke oke member WAG FFM masih hadir nggak harus di absen masaran hehehe bunda di atas ada yang nanya satu hari di CSCP tiga kali boleh aduh ya ampun hehehe terlalu banyak terlalu terlalu kok satu hari tiga kali ya ampun orang ada yang seminggu sekali ada yang sebulan sekali saya seminggu sekali kadang dua minggu sekali itu aja salam kenal bunda oliv saya daerah bogor kenapa saya daun baru mekar semuanya tapi pinggirnya pada keriting padahal baru ganti media jenis apa dulu kalau dut tricolor memang dia keriting kalau apa proyek sumatra keriting juga dut white pokoknya dut dut itu kadang keriting dut anjamannya ada yang keriting juga nggak bilang sih jenisnya apa ya dut white saya daunnya mengecil lalu saya repotin ternyata banyak semut nah tuh kan langsung terserah dengan tim media coba tar furadan coba aja dilingkar aja pakai kapur ajaib apalagi ini pertanyaan kalau kita bunda oliv nggak berani kocor kalau mendung no oh nggak apa-apa yang penting sudah dipe waktu kalau sudah dipe waktu sudah waktunya siram kocor itu siram kocor itu fungsinya banyak sekali selain memberi oksigen ke akar-akar karena air yang mengalir agak lama kocor akar bersih oksigen masuk tapi kalau cuma siram dikit-dikit doang nah itu mulai muncul cendawan karena nggak bersih masuk angin cp seprot ada kiri ada apa di lap tadi dilihat di video maksudnya di awal-awal yang mencuci mengelap itu ada nanti di nonton ulang ya saya sudah jelasin tadi di menit ke-5 sampai menit ke-20 walaupun lagi pakai hasmat tetap semangat lihat live-nya bunda pakai hasmat apa itu hasmat ya pakai lah cobalah istilahnya diperjelasin saya bingung apa itu hasmat ya simat mungkin ilmunya sangat bermanfaat pun aku jadi sehat-sehat big life oh big live oh iya big live ini saya pernah lihat di live facebook 4 daun aja 3 juta dan saya dikasih ini daunnya berapa ini ya 2 2 4 6 8 10 aduh hampir 17-18 daun mungkin harganya sekitar 5 jutaan mungkin bun guromo berapa hari sekali bisa pakai saya 10 hari sekali sampai 2 minggu sekali bun saya pakai pupuk QC di situ caranya pupuk 3 kali seminggu bolehkah bun saya belum pernah pakai QC sih tapi kalau saya lihat ada yang pakai QC aman bagus untuk perakaran silahkan ya silahkan kalau saya siang biasa-biasa aja kalau ada pupuk yang luar biasa seperti itu silahkan teman-teman apalagi sudah ada testimoni pengalaman orang yang berhasil diikutin aja lihat lihat kalau memang disuruh 3 kali seminggu ya silahkan mungkin semprot ya silahkan memang itu sudah di mungkin seperti itu dibuat seperti itu bun lady valentine saya sudah terlalu tinggi batangnya saya cangkok berapa lama ya wow lihat aja kalau dalam di di apa gelas-gelas yang dibungkus untuk menyangkok itu muncul akar sudah boleh tapi biasanya itu 2 bulanan sampai 3 bulan itu akar-akar yang memang mantap kalau memang dia subur ya kalau belum berakar ya jangan dipotong jangan bilang berapa hari berapa bulan lihat aja kalau sudah muncul akar-akar keluar dari balik gelas aqua yang dibuat untuk cangkokkan sudah saatnya dipotong bunda aglumat siti Nurhalisa siti Nurbaya enggak bun enggak punya saya lihat-lihat saya suka sih tapi mahal-mahal dan katanya sensitif untuk siti Nurhalisa itu siti Nurbaya belum punya baru nyimak bun redstone saya kenapa daunnya kecil-kecil ya tapi daun baru tumbuh terus ya sabarnya kalau daun baru tumbuh terus memang dia mungkin enggak akan tumbuh mini ya mungkin dia unsur hara yang tersedia memang segitu kalau selagi masih tumbuh terus aman kalau dia stak nah itu baru wongkar hasmat itu baju yang dipakai oleh pakar media korona bun oh oke oke gitu ya keladi saya habis saya siram besok daunnya kering pinggirnya nah ini keladi saya habis siram apa afdillah fajar siram apa sih siram sabun cuci piring kenapa siram sabun cuci piring kan bukan untuk nyiram ya harus di cuman-cuman pakai kita nyuci dan semprot sedikit juga kalau untuk semprot sedikit sekali kandungan dosisnya pakaian pelindung khusus oh iya 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 kayak APD ya kalau saya lonyot pucuk udah bongkar ternyata akar banyak yang lonyot udah diikuti ya semoga aman ya oke sudah 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 habis suara habis saya diberikan teman pupuk katanya bahan baku micin warnanya seperti kecap bagaimana cermang aduh saya gak pernah pakai itu jadi saya yang aneh-aneh ya saya yang normal-normal aja terima kasih untuk kawan-kawan semoga sehat-sehat oke aglonya bunda oliv sehat sudah ya terima kasih saya juga sudah mau pamit sudah pas 46 menit sesuai janji saya terima kasih kalau daun aglo menipis itu akarnya periksa aja akarnya mungkin ada yang mulai rusak langsung periksa besok ya pun ciri-ciri aglo yang tahan banting itu apa aglonema yang lokal rawatannya mudah heng-heng siam aurora bikroy butterfly lalu apalagi ya ruby ruby yang biasa venus ya venus terus apalagi ya lipstick yang pudding juga gampang kocin-kocinan itu gampang ya makasih semuanya terima kasih teman-teman yang sudah tetap setia di live streaming saya sampai jumpa besok semua tadi satu hari saya ada kegiatan jadi tidak bisa buat video pendek padahal saya sudah buat ada buat beberapa video pendek terima kasih semuanya sampai jumpa selamat malam salam sejahtera wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh namun budaya om stya swastiastu salam kebajikan dadah oh baik silahat ya sudah habis suara jangan lupa sebelum keluar like dulu ayo like oh like ya like oke nice red sister ya terima kasih kita harus segera tidur oh sudah jam 10 lewat dadah jangan lupa like ya like like dah selamat malam semuanya sampai jumpa